Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tani dari Serang Buya Ya Buya bisa dengar suara Tani Buya Alhamdulillah bisa Pak Alhamdulillah Buat Buya, Buat Pak Tato, Bu Ani, terima kasih Tidak memberi kesempatan Ini Buya Tani mau tanya Mungkin di luar dengan tema Buya ya Di dalam wirid seperti zikir Di dalam wirid Buya pernah mengatakan Kalau wirid itu kan mengucapkan Mengucapkan hatinya dengan bibir Kalau zikir kan mengingat Mengingat hatinya Dengan hati Buya ya Dengan batin lah Nah Berarti Kalau zikir mengingat Mengingat Allah berarti Kita Kita dengan apa Buya Sedangkan Sedangkan mengingat itu Artinya kita sudah Sudah tahu Seperti Seperti kita mengingat Orang tua kita Orang tua kita yang Yang disana yang jauh Wajahnya seperti ini Hidungnya seperti ini Matanya seperti ini Kita ingat Ingat Nah bagaimana Untuk Untuk kita mengingat itu Yang ada di hati Tolong dijabarkan Buya Di jelas Biar Biar Tani Paham Buya Mungkin itu aja Buya Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Berzikir itu Artinya Mengingat Zikir itu artinya Ingat Ya Jadi Kalau mengingat Berarti Zikir itu adalah Perbuatan hati Bukan perbuatan mulut Paham gitu Jadi Kalau kita Berzikir Subhanallah Membaca Subhanallah 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 10 ribu Gitu kan Ya Atau Minimal 33 Ya Habis sholat ya Ya itu Yang berzikir apa Yang berzikir adalah Hatimu Kalau mulutmu Subhanallah Subhanallah Tapi hatimunya Kemana-mana Ya namanya Tidak berzikir juga Ya kan Nah makanya Mesti dibedakan Antara Zikir dengan Aurad Wiridan Dengan Zikiran Beda Kalau Wiridan Itu saya Kasih wirid nih Baca Bismillahirrahmanirrahim 786 Ketika Mulutmu Mengatakan Bismillahirrahmanirrahim 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 Nah anda Anda Lagi baca Wirid Hatimu Rikir enggak Nah apa maknanya Bismillahirrahmanirrahim Artinya Atas nama Allah Yang maha pengasih Penyayang Kalau hatimu Diam saja Tidak Tidak mengingat Tuhan Yang namanya Tidak berzikir Tapi Wirid Kalau wirid Ya sah Ya kan gitu Lalu Apa artinya Ketika kita berzikir Dengan kita Mengucapkan mulut kita Ketika kita Niat Juga sama Niat itu Adanya di dalam hati Sesungguhnya Yang mengatakan Aku Ingin Melakukan Sholat Duhur Empat Rukaat Menghadap Qiblat Fardu Karena Allah Itu hatimu Yang mengatakan Lu mulutmu Siapa Mengatakan Usalli Fardu Itu adalah Menyatakan Ya Menyatakan Sesara lafal Niat yang ada Di hatimu itu Itu dalam Hukumnya adalah Sunnah Yang wajib itu Niat di hati Tapi Mengucapkannya Itu sunnah Untuk apa Diucapkannya Eh Begini persoalannya Bahwa Apa yang Bergerak Di hati ini Perlu Pemantapan Perlu Penguatan Perlu Equity Supaya kita Betul Mantap Nah Ketika kita Mengucapkan Sesuatu Yang bergerak Dalam hatiku Itu sama Dengan kita Mensugesti Diri kita Sendiri Ya Hatimu Mengatakan Aku bisa Coba kau Katakan Dengan Mengutung Aku bisa Ya Supaya itu Mensugesti Diri kita Sendiri Disitulah Datang Kekuatan Dalam dirimu Untuk Melakukan Pekerjaan Dan kau Yakin Pas Jangan Berhasil Itu Persoalannya Jadi Kemudian Bagaimana Engkau Mengingat Sesuatu Apanya Yang kau Ingat Sama Sama-sama Perempuan Yang saya Ingat Dulu Saya Mengingat Pacar Saya Sebelum Mengkawin Pacaran Dulu kan Yang saya Ingat Pahanya Buah Dadanya Bibirnya Yang Mungil Matanya Yang Melankolis Betul Enggak Setelah Saya Kawin Dan menjadi Istri Saya Yang saya Ingat Bukan Pahanya Bukan Buah Dadanya Yang Saya Ingat Bagaimana Saya Di rumah Bisa Masak Enggak Karena Saya Lupa Nging Uang Yang Saya Ingat Anak-anak Saya Sekolahnya Diantar Enggak Sekolahnya Sarapannya Apa Yang Saya Ingat Kesehatan Istri Saya Berbeda Betul Enggak Jadi Ketika Engkau Mengingat Allah Apa Yang Engkau Ingat Ya Zatnya Saja Belum Pernah Kamu Lihat Kok Itu Kan Pertanyaannya Ya Ya Kalau Yang Engkau Ingat Zatullah Ya Tidak Mungkin Terjadi Karena Engkau Tidak Pernah Melihat Tuhan Jadi Yang Diingat Yang Diingat Itu Adalah Kebaikan Kebaikan Tuhan Segala Nikmat Tuhan Engkau Dikasih Mata Dikasih Hidung Dikasih Kuping Sudah Pernah Bayar Belum Engkau Hadir Kebumi Beli Karsis Berapa Saya Masuk Ke Teater Di Roma Di Roma Itu Bayar Satu Dolar Kok Hanya Nonton Dua Jam Kamu Hadir Hidurnya Pak Toto Berapa Tahun Sekarang Usianya 51 Tahun Berapa Tiketnya Masuk Melihat Sandiwara Dunia Selama Semua Tahun Kalau Satu Jam Sebuah Jam Saja Serasa Dollar Berapa Ribu Dollar Bayarnya Oksigen Gratis Matahari Gratis Angin Gratis Semuanya Pernah Pernah Bayar Jadi Sekalipun Engkau Tidak Pernah Melihat Zat Tuhan Ya Yang kau Ingat Apa Ya Kebaikan Kebaikannya Jangan Kalah Dengan Anak Saya Anak Saya Kondangan Berkunjung Ke rumah Temen Kan Gitu Temennya Nggak Ada Tapi Temen Saya Sudah Pesan Kepada Istrinya Nanti Kan Ada Buya Kesini Tolong Dihormati Motong Ayam Bikin Sate Kan Gitu Dihormati Kamar Tidurnya Disiapinya Pakai Berase Saya Bawa Anak Saya Ya Kan Jadi Saya Makan Enak Tidur Enak Anak Saya Anak Saya Mesti Kecil Itu Nanya Abah Ini Tuhan Rumahnya Mana Yang Begitu Baik Menyiapkan Kita Makan Yang Enak Terus Enak Anak Saya Saya Pengen Tahu Ini Tuhan Rumahnya Mana Betul Nggak Nah Sekarang Anda Mendapat Nikmat Allah Sekil Banyaknya Kepengen Kenal Nggak Atau Udah Aja Gitu Ini Jadi Bersoalan Nah Itu Jadi Malah Justru Justru Malah Kerinduan Kepada Kebaikan Kebaikan Seseorang Yang Engkau Belum Pernah Ketemu Membuat Kamu Semakin Penasaran Pernah Nggak Nih Pak Ini Sebagai Perempuan Andekan Belum Belum Kawin Sama Kang Mail Nih Ya Belum Nih Amah Ini Orang Kaya Belum Pernah Kau Temuin Orang Anda Nggak Kenal Ya Mungkin Amah In Kenal Tapi Anda Belum Setiap Bulan Ngasih Duit 30 Juta Selama 10 Tahun Tiap Bulan Ruti 30 Juta Pengen Tau Nggak Orang Yang Ngirim Duit Pasti Penasaran Kalau Engkau Dipanggil Pakai Telepon Neng Ani Kalau Engkau Betul Ingin Ketemu Dengan Aku Malam Ini Jam Satu Di bawah Jembatan Datang Nggak Datang Iya Dong Dengan Hati Berdeber Mana Orangnya Kan Gitu Jadi Semakin Anda Tidak Mengenal Makan Semakin Ada Semakin Penasaran Ini Kondisi Psikologis Kita Yang Aneh Ini Manusia Ketika Dipanggil Oleh Tuhan Untuk Bertemu Melarikan Diri Betul Nggak Itu Jawab Sendiri Dan Terima kasih Itu Baik Demikian Tadi Jawabannya Mas Tony Yang Diingat Adalah Kebaikan Kebaikan Tuhan Yang Banyak Sekali Kepada Kita Mungkin Itu Aku Hanya Ingin Berbagi Kebahagiaan Dan Tidak Menggurui Siapapun Terlalu Sulit Bagiku Untuk Menyalahkan Siapapun Akan Tetapi Apabila Ada Orang Yang Ingin Mengisi Raporku Tentu Aku Sangat Gembira Sekali Dan Kujamin Aku Tidak Sakit Hati Sedikit Pun